Intro Kalau kita bicara seputar masalah tanaman tentu ada banyak sekali Kalau saya suka tanaman yang berbau-bau romantis Seperti bunga karena saya juga suka kasih pacar Eh kasih bunga sama pacar saya gitu Tapi taukah anda kalau ternyata ada tanaman yang bisa makan bukan temen Bukan Tapi serangga Serangga tapi agak serem ya pak Tapi ini bisa sih bisa jadi salah satu solusi ya yang anti mainstream Betul Kamu kasih ke pacar kamu kan biasanya rose gitu kan Kamu kali ini kasih tanaman karnifora buat pacar kamu Kan anti mainstream Eh bener loh Jadi ini ada tanaman yang ternyata karnifora sifatnya dan itu bisa makan serangga Ya siapa tau kalau untuk anda yang mau ngasih kado pacar anda juga bisa Taruh di kamar nanti nyambuk-nyambuk nakal dimakan Lalat dimakan Mungkin kayak gitu kira-kira Kita sapa dulu ya Halo selamat pagi mas Julianto Halo selamat pagi Selamat pagi apa kabar? Baik 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 Oh ternyata koko-koko ya baru muncul wajahnya Aduh Kok Julianto pagi hari ini kita akan ngobrol apa sih penasaran dong Emang ada ya tanaman yang makan serangga? Ada Banyak sih cuma yang asli Indonesia cuma satu aja cuma yang lainnya dari luar Indonesia Oh gitu Kalian dari asli Indonesia apa namanya? Iya Mungkin aku tau Kantong semar? Iya betul aku baru mau kantong semar Ternyata itu bener yang karnifora itu Oh gitu Nah mas Julianto mungkin boleh dikasih tau gak sebenernya ini pengantarnya seperti apa? Tanaman tuh saya baru tau ada yang karnifora Mungkin dikasih penjelasan dulu jadi seperti apa sih sebenernya mas Julianto silahkan Pada umumnya sih tanaman ini tanaman hias juga Jadi dia butuh matahari sama air juga sama kayak tanaman biasa Kemudian? Istimewanya sih dia bisa makan serangga Oke Gitu aja Tapi kalau misalkan kita pegang itu kita dimakan gak? Maksudnya gini? Digigit gak? Digigit gak? Oh ya enggak Enggak Dia akan menutupnya itu kalau ada serangga saja Atau proses makannya gimana sih ke Julianto? Saya penasaran dong Jadi macam-macam sih Yang saya punya itu ada 4 jenis Ada kantong semar Venus Venus flytrap biasanya disebut Terus drosera Ya Sama sarasenia Sarasenia Oke Mungkin boleh dicontohin atau dikasih tahu yang ini apa namanya Yang ini apa ya Yang ini apa gitu Oh iya Yang seperti ini Ini sarasenia namanya Itu kemampuannya apa? Kemampuannya apa? Jadi dia di dalam Dia punya corong Ini semua namanya daun Jadi dia Biasanya menangkap lalat Jadi lalat itu biasa tertarik ke dalam sini Oke Begitu dia masuk Dia udah gak bisa keluar lagi Karena dinding ini licin Oke Terus? Terus yang kedua Ini Venus Venus ini Dia yang paling bisa bergerak secara cepat Oh Itu duri-duri Jadi yang cuma bisa gerak ini Yang ini Iya Ini bukan duri Ini kayak semacam rambutnya Oh Gitu Jadi kalau misalnya di bagian dalamnya ini Disentuh Itu ada sensornya Dia bisa nutup langsung Oke Terus apa lagi ke Yulianto? Yang ketiga ini drosera Kalau drosera ini Tiap daunnya itu kayak Ada butiran-butirannya itu kayak lem Jadi dia lengket Terus mencernanya Ya emang nanti jadi tiba-tiba di Apa ya? Diremet gitu Diremet Terkadang dia bisa kayak melilit seperti itu Oke Itu tuh kayak ada yang udah-ada yang ngelilit-ngelilit gitu ya? Melingkar-melingkar gitu Kalau yang lilit-ngelilit seperti ini itu Itu masih daun muda Dia mau buka sampai menjadi lurus Oke Nah tapi kalau misalnya kayak kantong semar gitu Yang nutup ada mulutnya gitu Nanti dia setelah misalnya ada Taruh deh ada laler gitu ya Kena Terus dicerna Apa nanti setelah dia mati dilepehin? Oh enggak Jadi semuanya akan dicerna Oh gitu Kalau ini apa ini? Ini kayak kaktus nih Yang mana? Yang ini? Ya betul Ini drosera juga Cuma jenisnya berbeda Kalau yang drosera ini Dia awalnya hurufnya seperti Y daunnya Oke 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 Kok Yulian tuh perawatannya Dia sama dia punya kayak gini Oke Perawatan untuk tanaman karifora ini? Perawatannya sih Jadi mereka semua ini membutuhkan media yang lembab Dan lingkungan juga lembab Oke Iya, iya, iya Jadi kalau saya disini di rumah Saya peliharanya dengan direndam dengan air potnya Oh Dirna sama air ya Terus kalau misalkan kayak pupuk Apa dia masih butuh enggak sih? Oh enggak butuh pupuk Jadi cuma matahari sama air aja Enak ya Kalau misalnya di dalam ruangan enggak bisa berarti ko? Kalau di dalam ruangan bisa Jadi pada intinya semua kan butuh matahari untuk fotosintesis Jadi kalau misalnya di dalam ruangan harus menggunakan lampu Oke Eh, ko Yulian tuh saya penasaran Gitu Kalau tanaman itu tidak mendapatkan makanan seperti serangga Apakah dia akan meninggal dunia atau Meninggal dunia Mati dong Atau masih tetap eksis gitu? Gimana? Oh tetap masih eksis Jadi yang paling utama tetap matahari, fotosintesis Butuh air enggak? Butuh ya Butuh, pasti butuh air Iya Betul Harganya berapaan sih ko Yulianto? Siapa masalah? Mahal enggak sih? Harganya mulai Rp35.000an Sampai ya Rp500.000, Rp600.000 kayak gitu Oke, ko ini dari awalnya ini hobi Terus akhirnya dibikin usaha atau bisnis gitu? Awalnya hobi Habis itu karena tanamannya membulu tetap jadi banyak Bisa dijual ya sekalian dijual jadi bisnis Eh, kok aku pengen tahu yang paling mahal yang mana sih? Ada enggak? Ditunjukin dong aku pengen tahu yang paling mahal yang mana Aku pengen minta Yang paling mahal biasanya ini, seperti ini Oh, pengen minta Iya dong Jadi yang seperti ini, Venus Flytrap Ini yang paling mahal Berapaan emangnya? Ini kalau misalnya dijual semua ya sekitar Rp700.000an sampai Rp800.000an Itu mahal segitu Kan murah segitu Iya, sombong banget sih Bapak Ya ampun bukan lagi Ya ampun Ko terus kalau yang paling murah yang mana nih? Saya tanya gitu gambarannya deh Itu kan yang paling mahal Yang paling murah itu Ya ini ada yang paling murah yang seperti ini Itu juga makan serangga? Ini Drosera juga namanya Oh, Drosera juga anak-anak Iya, ini semua terlihat seperti rumput tapi dia bisa makan serangga semuanya Wih Terusnya kalau rumah kamu tanamannya penuh gituin aja Eh, iya benar Ko Yulianto, ini kan Gabby tadi juga sempat ngobrol sama Rio Oliver gitu kan Kalau misalkan tanaman seperti itu kita taruh di dalam ruangan kan Berarti kalau kayak ada nyamuk atau apa gitu Dia juga mau makan nyamuk nggak sih? Tanaman gini atau memang maunya lalat doang? Pasti mau, pasti mau Bisa macam-macam Bisa nyamuk, lalat, lalat buah Semua serangga yang terbang kayak gitu Lalat buah? Lalat buah Mau serangga yang terbang bisa ya? Lalat buah aku dengar selat buah Wah, ada aja roti itu pagi-pagi Luar biasa lapar Ko Yulianto, tadi yang draw sera tadi itu yang kecil-kecil ya Itu harganya 34 ribuan Atau yang mana? Iya kan tadi dari 35 startnya Iya, 35 ribuan itu yang kecil-kecil Itu dapat banyak atau segitu atau gimana? Ini karena kameramen saya Mas Patu tanya gitu Oh, satu Dapatnya satu Dapatnya satu Oke, kalau anak-anak gitu berarti Perawatannya pokoknya intinya adalah Kalau kita melihara yang karnivora seperti itu Itu cuma ditaruh di pot yang lembab Di pot yang lembab Kasih matahari Kemudian biarkanlah dia berkarya sendiri lah ya gitu ya berarti ya Betul sekali, iya Itu dia Kita harus punya deh kayaknya untuk di dalam ruangan Biar gak ada laler-laler Atau ada cockroach yang terbang-terbang Bisa gak kalau misalnya dia untuk trap si kecoa itu? Eh kecoa bisa Bisa gak sih? Kalau kecoa kebesaran Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kecop kebesaran Itu kalau orang Surabaya bilang kelempoken Kelempoken Dia gak bisa makin kecoanya Kita cari venus fly trapnya yang gede berarti Kho Lianto punya pengalaman unik gak? Misalkan ada klien dari Kho Yulianto yang cari tanaman apa mungkin Atau mungkin Kho Yulianto pernah berburu Karena kan susah ya Di Indonesia cuma ada satu doang Kantong Semar Mungkin boleh sharing dikit Kho Yulianto kepada kami semua Karena kami juga penasaran seperti itu Gimana? Kalau saya sih kadang bisa import bijinya Terus kalau ada teman yang dari luar Saya bisa titip tanamannya gitu Jadi dari mana sih biasanya Kho tanamannya dari luar Kho? Rata-rata Amerika, Australia ada Malaysia, Singapura juga ada Jauh Jauh ya? Bener Kho Kho ini dimulainya Iya saya dari luar Mulai hobi ini dari tahun berapa sih Kho? Berapa tahun gitu? Tahun 2015 mungkin Sekitaran itu Kho mungkin boleh dikasih tunjuk gak? Ini koleksinya Kho Yulianto apa aja selain tanaman Mungkin boleh diajak keliling gitu Dan koleksinya Kesayangannya Kho Yulianto yang mana gitu Iya disebelah kanannya Kho Yulianto juga ada tanaman itu kan Ditaruh di tempat kayu-kayu Mungkin boleh ditunjukin aja gitu Supaya kita tahu Coba Jadi kalau yang di sini Itu ada kebanyakan sih kantong semar semua Kalau yang di bawah Terus kemudian Seperti ini semua sudah hybrid bukan spesies Ini bentuknya macam-macam Ada yang bulat Ada yang panjang Oke baik-baik-baik Itu dia Kho ini kan juga waktu ini Kantong semar cuma jenisnya beda-beda Kho ini kan waktunya tinggal Apa namanya 3 menit ya Mungkin Kho Yulianto mau ngasih Apa namanya informasi kepada kita Tips-tips lagi gitu Atau tipsnya memilih Tinggal 2 menit nih apa Kho Yulianto silahkan Yang pertama sih yang paling utama memang butuhnya matahari Terus yang kedua butuhnya air Terus kemudian Lalu airnya ini juga Airnya juga gak sembarangan air Jadi airnya menggunakan air non-mineral Bukan air sembarang air ya Air non-mineral Baiklah kalau begitu Kho Yulianto Apa-apa Kho pertanyaan terakhir Ini lokasi Kho Yuli dimana Mungkin nanti kita bisa semperin Kalau yang Soalnya dari tadi ini keruginannya ada yang penasaran gitu Kayaknya pengen nyamperin deh Daerah mana gitu Kho Daerah mana gitu Surabaya Timur Lebak Indah Jaya Oh baik Terima kasih banyak Kho Yulianto Semoga nanti kita juga bisa ketemu lagi ya Dengan koleksi yang terbarunya Kho Oke Terima kasih banyak Dadah Kho Yulianto Selamat pagi Kho Selamat pagi Selamat pagi Itu dia Itulah merupakan gambaran Bagaimana ketika kita punya tanaman yang ternyata extraordinary Dia bisa menguntungkan kita Dengan cara makan makanan serangga Makan makanan serangga Dia kayak harus punya buat di rumah Kalau misalnya kita pas kadang musim Mau masuk musim penghujan gitu Dia banyak laler kan Itu dia Makanya Kita sudah dapat informasi dari tim update cantik Dan terima kasih banyak buat anda Yang sudah stay tune terus bersama kami berdua Pada pagi hari ini Akhir kata saya Rio Oliver Dan saya Gabby Pierce Gaby Angelis ya pamit Pamit ya Terima kasih banyak Selamat pagi Dan sampai jumpa Jangan lupa Semen sampai Sabtu jam 7 pagi Di update cantik Inspirasi perempuan masa kini Dadah Bye SBO News Update dan Faktual Dan spare actuar Sampai jumpa Sampai jumpa Bersirasi'